Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di True Stories Channel Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan di mana kejadian itu terjadi kepada satu keluarga yang berada di kota Palembang Satu keluarga tersebut terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak yang masih sangat kecil Mereka semua ditemukan dalam keadaan yang sudah tiada di dalam kamarnya masing-masing Menurut keterangan yang kami dapatkan, satu keluarga itu ternyata mengalami sebuah problematika sehingga terancam akan terusir dari rumahnya Karena persoalan hutang pihutang yang menumpuk sangat banyak dan karena hal tersebutlah Satu kepala keluarga kemudian memutuskan untuk mengajak anak dan istrinya ke alam yang berbeda Sang ayah telah mempersiapkan rencana dan ketika mereka sedang tertidur, eksekusi itu kemudian dilakukan Dari kenyataan hidup yang sangat memilukan di mana sebuah pinjaman online semakin menjadi jalan pintas untuk sebagian orang yang terkadang mereka terjebak sehingga sulit untuk keluar dari jeratan tersebut Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kita bisa memahami bahwa hidup sederhana adalah kunci dari kebahagiaan hidup itu sendiri Peran utama yang bernama Franciscus Ong yang berusia sekitar 45 tahun Dia bersama anak dan istrinya tinggal di sebuah perumahan yang cukup elit di komplek vila kebun siri di Bukit Sangkal, Palembang di Provinsi Sumatera Selatan Sang istri ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan dan dia bernama Margaret Yenti Liana yang berusia sekitar 44 tahun Kehidupan yang dijalani oleh keluarga Franciscus termasuk berada di kalangan atas Mereka memiliki kondisi finansial yang sangat baik dan tidak pernah kekurangan dalam segi apapun Kedua anaknya bersekolah di tempat yang terbaik di kota Palembang dan mereka bertumbuh sebagai anak yang berkecukupan Menurut keterangan dari para tetangga terdekatnya Mereka mengatakan bahwa sosok Franciscus Ong dikenal sebagai seorang yang sangat ramah Dia juga orangnya sangat rajin dalam membantu lingkungan di sekitar tempat tinggalnya Mereka benar-benar terlihat saling menyayangi Dan memberikan kebahagiaan yang begitu nyata satu sama lainnya Pada tahun 2017, kendala finansial yang dihadapi oleh Franciscus secara bertubi-tubi terus berdatangan Meskipun sang istri dan kedua anaknya terlihat hidup dengan nyaman Namun, dibalik itu semua, sebagai kepala keluarga Dia harus mencari jalan agar ekonomi kembali stabil Hingga pada satu tahun berikutnya, Franciscus ternyata harus menyerah pada satu kondisi yang sangat berat Sebab, masalah finansial itu tidak kunjung selesai Dan malah meninggalkan hutang senilai kurang lebih 10 miliar Dari sana, kondisi mental yang dihadapi oleh Franciscus Sangat melelahkan, terlebih istrinya juga seolah tidak mau tahu mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Dalam momen itu, Franciscus harus dipaksa untuk menelan kenyataan pahit itu sendiri Dia juga sudah pernah meminta bantuan terhadap teman-temannya Akan tetapi, mereka semua tidak bisa membantu untuk membayarkan sejumlah hutang yang miliaran tersebut Franciscus masih memiliki semangat dalam mengatasi masalahnya itu Dia bahkan sudah menjual beberapa barang berharga Namun sayangnya tetap tidak bisa menutupi hutang tersebut Franciscus benar-benar sudah menyerah dengan apa yang sudah dirinya jalani Dia bahkan menerima banyak sekali ocehan dari istrinya Yang seolah menyalahkan atas kegagalannya tersebut Dari sini, keluarga yang harmonis ternyata berubah 180 derajat Dikarenakan kondisi finansial yang buruk Membuat mereka seolah terpecah dalam rasa kekecewaannya masing-masing Dilema yang dirasakan oleh Franciscus pikirannya itu kemudian menjadi buntu Sebab, tidak tahu harus memulai dari mana kenyataannya Bahwa dia akan terusir dari rumahnya sendiri membuat dirinya semakin tak terkendali Hingga pada malam berikutnya, Franciscus ternyata sudah kehilangan sebagian akal sehatnya Nah, dirinya mendapati banyak sekali bisikan yang mengatakan bahwa hidup ini harus segala diakhiri Franciscus kemudian masuk ke dalam kamar Dari kedua anaknya mereka yang sedang tertidur pulas di atas kasur yang nyaman Dan Franciscus kemudian menatap wajah mereka dengan tetapan yang penuh kesedihan Di sana dia mulai memikirkan untuk mengajak serta kedua anaknya ke sebuah tempat di alam yang berbeda Dan Franciscus berpikiran seperti ini Jika saya hanya seorang diri yang pergi Maka mereka yang akan menanggung masalah ini berikutnya Sehingga Franciscus pun membuat rencana fatal tersebut Pada hari Selasa di tanggal 5 Oktober tahun 2018 yang lalu Gelagat aneh dari Franciscus sebenarnya mulai tercium Ketika dia mulai memberikan barang berharganya kepada para pembantu dan juga para tetangga terdekatnya Franciscus kemudian mulai mempersiapkan rencana tersebut Dan keputusannya itu sudah bulat Hingga terjadilah tragedi yang tidak akan pernah terlupakan Pada malam hari Franciscus kemudian masuk ke dalam kamar Dan melihat sang istri yang saat itu sedang tertidur pulas Franciscus kemudian menempelkan sebuah senpi Sepat dikening istrinya tersebut Dengan satu peluru yang menembus hingga ke bagian tempurung kepala sang istri Margaret akhirnya harus pergi untuk selama-lamanya Setelah menyelesaikan misi tersebut Berikutnya dia memasuki ke kamar kedua anaknya Proses eksekusi yang dilakukan oleh Franciscus sama persis Dengan apa yang dilakukan ke istrinya Dan kedua anaknya pun langsung berpindah alam Setelah melakukan aksi tersebut terhadap keluarga tercintanya Franciscus kemudian memejamkan mata di samping kedua anaknya Franciscus selanjutnya melakukan eksekusi secara mandiri Sehingga akhirnya Franciscus menjadi orang terakhir yang harus pergi Dalam tragedi satu keluarga tersebut Di pagi harinya kedua pembantu itu kemudian Datang ke rumah Franciscus Dan seperti biasa mereka akan melakukan pekerjaan di sana Setibanya di dalam kamar anak Franciscus Pembantu itu kemudian dibuat terkejut Dengan penampakan yang sangat tidak lazim di atas kasur Mereka kemudian berteriak sangat keras Dan berlari keluar rumah Hingga hal itu membuat para tetangga yang lain Kemudian berdatangan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Awalnya mereka semua menduga Bahwa kejadian ini adalah perampokan Hingga para petugas kepolisian kemudian sudah datang Dan melakukan evakuasi terhadap para korban tersebut Beberapa jam berikutnya Pihak kepolisian kemudian memberikan keterangan lengkap Bahwa mereka Tidak menemukan unsur pihak ketiga Dan terduga Franciscus adalah dalang Atas meninggalnya Istri Dan kedua anaknya Dan itulah sebuah kisah nyata Dari keluarga yang awalnya harmonis Harus berakhir secara tidak lazim Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya